Masih apa lagi nih? Kita sejenak berhenti ke soal lain ya Beverly ya Karena ada soal pondok pesantren Serambi Rosul, Ceweng Di desa Sedang Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur Siap menampung caleg atau calon anggota legislatif yang gagal Atau bahkan mengalami depresi dan stres berat Jika mereka mengalami hal ini pada pasca pemilu 9 April nanti ya Tinggal satu bulan lagi kita lihat apa yang akan terjadi nantinya ya Ya saudara pondok pesantren ini merawat pasien gangguan jiwa Tanpa memungut biaya alias gratis Seperti inilah suasana pondok pesantren Serambi Rosul, Ceweng Di desa Sedang Rejo, Kecamatan Dander Sekilas tak ada bedanya dengan pondok lainnya Yang membedakan adanya puluhan pasien yang mengalami gangguan jiwa Yang sedang menjalani perawatan Mereka dirawat di dalam pondok serah gratis tanpa dipungut biaya Selain terapi, metode yang digunakan adalah dengan mengajarkan Untuk mengingat kembali aktivitas bagian manusia normal Seperti mencuci baju, membersihkan tempat tinggal, dan aktivitas lainnya Sehingga mereka bisa berinteraksi secara normal dengan masyarakat Mereka juga diajarkan untuk mengaji dan sholat Pondok juga sudah bersiap untuk menerima para caleg Yang depresi atau stres Karena gagal menjadi anggota dewan pada pemilu April mendatang Berapa pasien yang ada di sini, gangguan jiwa ini? 36 pasien dari beberapa daerah Yang ada keluarganya semua ini? Yang kita ambil di jalan, saw 11 Terus yang dikutupkan keluarganya Dari 11 itu jumlah 36 Untuk persiapan pasca pilek ini sudah ada? Sudah, sudah kita siapkan tempat Untuk persiapan teman-teman yang nyala Tidak jadi, dulu dari lama kan ada 3 Biasanya banyak Untuk yang nyala tidak jadi Jalan kepala desa tidak jadi Waktu yang dibutuhkan untuk pasien agar bisa sembuh Tergantung dari tingkat gangguan jiwa yang dialami Mohd Kodim melaporkan dari Bojonegoro